5 karakter One Piece yang sudah mencapai awakening buah iblis Ada musuh utama Luffy Dunia One Piece selalu identik dengan buah iblis sebagai salah satu sumber kekuatan karakter-karakter One Piece Dengan kekuatan buah iblis, banyak karakter One Piece yang memiliki kekuatan yang luar biasa Sehingga menjadi tidak terkalahkan Seperti halnya Kaido, Big Mom, Kurohige, dan Luffy Dari beberapa karakter pengguna buah iblis di One Piece Hanya ada beberapa yang sudah mencapai tahap awakening dari buah iblis yang digunakan Tahap awakening buah iblis merupakan kondisi di mana kekuatan buah iblis berada pada titik maksimal Yang membuat pengguna buah iblis mendapatkan kekuatan yang lebih hebat Berkali-kali lipat dari sebelumnya guys Tidak heran, karakter pengguna buah iblis di One Piece yang sudah mencapai awakening buah iblisnya Memiliki kekuatan yang luar biasa Bahkan mustahil untuk dikalahkan Berikut ini adalah karakter pengguna buah iblis di One Piece yang sudah mencapai awakening Check this out Yang pertama ada Krokodil Krokodil merupakan mantan Shichibuka yang pernah menjajah negeri Alabasta sebelum dikalahkan oleh Luffy Krokodil merupakan pemakan buah iblis Suna-Suna Nomi yang membuatnya memiliki kekuatan pasir Krokodil sudah mencapai awakening buah iblis Terbukti dia sudah mampu merubah lingkungan sekitarnya menjadi pasir Yang kedua ada Aokiji atau Kuzan Aokiji atau Kuzan jadi karakter pengguna buah iblis di One Piece yang sudah mencapai awakening Aokiji atau Kuzan adalah pemakan Iye-Iye Nomi yang membuat dirinya memiliki kekuatan S Dan memanipulasi lingkungan sekitarnya menjadi S Wah jadi orang yang dingin ya guys Lanjut yang ketiga ada Akainu atau Sakazuki Akainu atau Sakazuki merupakan fleet admiral angkatan laut yang diprediksi akan menjadi calon lawan Luffy selanjutnya guys Akainu atau Sakazuki pemakan buah iblis Magomago Nomi yang membuat dia menjadi manusia lava Awakening buah iblisnya mampu membuat dia memanipulasi lingkungan sekitarnya menjadi lava Bukan larva ya guys Yuk lanjut yang keempat ada Aeustas Kapten Kit Aeustas Kapten Kit membangkitkan awakening buah iblisnya saat pertarungan melawan Big Mom Dia merupakan pemakan buah iblis Jiki Jiki Nomi yang membuat Kit memiliki kemampuan magnet Kekuatan awakening buah iblis mampu membuat musuh menjadi objek magnetnya sendiri Sehingga Big Mom terperangkap oleh benda-benda logam yang mengelilinginya Kit juga dipercaya akan menjadi salah satu musuh Luffy di masa depan guys Dan yang terakhir ada Trafalgar Lau Lau merupakan pemakan buah iblis langka OP-OP Nomi Yang membuat dia menciptakan ruangan yang bisa dikendalikan sesuka hati Lau Wah asiknya Kekuatan awakening buah iblis Trafalgar Lau ini memiliki teknik yang membuat dia mampu menciptakan ruang teleport Dalam ukuran kecil dan melapisi rum pada pedangnya yang membuat Big Mom kesakitan Demikian pembahasan video kali ini ya guys Bagaimana kalau menurut kalian? Sampaikan di kolom komentar ya Pastinya dengan bahasa yang sopan Terima kasih See you on the next video Sampai jumpa